Guna meringankan beban ekonomi di tengah pandemi, Dinas Pendidikan bersama PGRI Kabupaten Banjar berikan bantuan sembako kepada tenaga pendidik non-PNS. Sebanyak 1.200 paket dibagikan kepada guru honorer berpenghasilan rendah yang dianggap sangat terdampak COVID-19. Aksi solidaritas COVID-19 dilakukan Dinas Pendidikan bersama PGRI Kabupaten Banjar akhir pekan tadi. Mereka memberikan bantuan paket sembako kepada guru honorer berpenghasilan rendah. Mulai tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA. Sebanyak 1.200 paket disalurkan langsung ke sekolah-sekolah yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Banjar. Bantuan bahan pangan ini diakui guru honorer sangat membantu mereka. Terlebih di saat pandemi seperti ini, penghasilan yang didapat tidak mencukupi. Lumayan membantu, karena di musimnya seperti ini serba kekurangan, serba susah. Alhamdulillah, sangat beruntung bagi kami honor di kecamatan Gambut karena dengan bantuan ini sedikit mengurangi beban kami untuk sembako yang ada di rumah. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap guru honorer yang dianggap sangat terdampak wabah corona dengan tujuan meringankan beban biaya hidup para guru terlebih selama Ramadan. Paket sementara ini yang kami salurkan kurang lebih 1.200 paket untuk semua wilayah BICI yang ada di kecamatan Banjar. Harapannya Pak dengan bantuan ini? Harapannya mudah-mudahan ini dapat meringankan beban anggota kita yang terdampak COVID-19. Juga harapan kita, anggota kita itu tidak terlalu terbebani dan dapat memenuhi imbauan pemerintah untuk tetap di rumah. Sesuatu yang sangat berarti, apalagi pada saat wabah COVID ini karena tidak hanya masyarakat biasa ternyata yang terdampak tapi ternyata guru-guru honorer kita banyak terdampak dengan COVID. Pemberian Bansos ini juga bertepatan hari pendidikan nasional yang diperingati setiap 2 Mei. Saat ini guru honorer yang ada di Kabupaten Banjar hanya menerima insentif berkisar dari 250.000 hingga 500.000 per bulan. Angka itu terendah dibanding daerah lain di Kalimantan Selatan. Dari Kabupaten Banjar, Suhardian, INews melaporkan.